Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video keempat dari video berseri atau playlist bertema Orbit, obrolan IT. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini kita akan membahas dan membuka obrolan terkait berbagai topik dalam bidang IT. Video kali ini merupakan versi adaptasi dari TOG yang pernah dibawakan pada meetup perdana komunitas Python Bandung yang diselenggarakan pada tanggal 29 Februari 2020. Komunitas Python Bandung ini juga dikenal dengan nama BandungPy atau Bandung.py. Yuk kita mulai sesi obrolan kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Oke guys, yuk kita mulai sesi obrolan kita. Nah di sini, pertama-tama saya coba aktifkan dulu slide presentasi saya. Seperti ini. Nah pertama-tama, perkenalkan nama saya Budi. Saya berprofesi sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi talk dengan judul Why We Should Learn Python atau Mengapa Sebaiknya Kita Belajar Pemerograman Python. Materi talk ini memang sengaja saya persiapkan untuk dibawakan pada meetup perdana bandung.py atau BandungPy. Nah, bagi kalian yang awam dengan bandung.py ini merupakan komunitas pengguna Python di kota Bandung dan sekitarnya. Oke guys, kalian juga bisa follow Twitter dan Instagram saya di atbudibios. Jadi Twitter dan Instagram saya ada di atbudibios. Jadi kalau kalian mau follow, feel free untuk follow. Slide presentasi ini juga bisa diperoleh melalui GitHub page saya di github.com slash budibios. Nah, pertama-tama saya akan buka atau awali obrolan ini atau talk ini dengan menjelaskan apa itu Python. Python merupakan suatu bahasa pemrograman berbasis interpreter. Seperti kita ketahui, selain bahasa pemrograman berbasis interpreter, terdapat juga bahasa pemrograman berbasis compiler. dan Python merupakan bahasa pemrograman yang berbasis interpreter. Python juga merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level programming language. Ini berbeda dengan bahasa pemrograman seperti assembler yang merupakan low level programming language, di mana sintaks bahasanya lebih menekati bahasa mesin ketimbang bahasa manusia. Python termasuk dalam general purpose programming language, dan ini memberikan keleluasaan bagi Python untuk diterapkan di berbagai bidang. Toko besar dibalik bahasa pemrograman Python adalah Guido Van Rosum. Beliulah yang memulai pengembangan bahasa pemrograman Python. Bisa dibilang, Guido Van Rosum adalah bapak dari bahasa pemrograman Python. Python dirilis oleh Guido pada tahun 1991. Seperti kita ketahui, di tahun yang sama, Linux Torvalds juga merilis versi awal dari kernel Linux miliknya. Jadi sebenarnya Python dan Linux kernel itu usianya sama tuanya. Selanjutnya, saya akan sampaikan setidaknya tiga alasan utama mengapa kita perlu belajar pemrograman Python. Alasan pertama terkait perkembangan Python dan ketersediaan jobs atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian Python. Alasan kedua nanti terkait kesederhanaan sintaks dan kemudahan dalam mempelajari bahasa pemrograman Python. Dan alasan ketiga terkait keberadaan komunitas Python. Kita akan coba soroti alasan pertama terlebih dahulu. Terkait perkembangan dan ketersediaan pekerjaan yang membutuhkan keahlian Python. Saat ini, Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sedang trending dan bisa dibilang sebagai bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Stack Overflow di tahun 2019, didapati Python menempati urutan pertama dan disusul oleh JavaScript yang menempati urutan kedua. Link untuk menuju hasil survei ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Dari sisi ketersediaan lewongan pekerjaan, kebutuhan akan tenaga software developer yang menguasai Python kian hari kian meningkat. Ini tidak lain ditrigger oleh makin populernya penerapan Python di bidang data science, machine learning, dan deep learning. Lalu, alasan kedua yang akan kita soroti lebih lanjut adalah terkait kemudahan untuk dipelajari. Sintaks dalam bahasa pemrograman Python bisa dibilang sangat sederhana dan mudah dibaca. Ini menjadikan Python sebagai bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari, bahkan bagi orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu komputer. Terkait panduan atau guidelines dalam penulisan Python Code, saya akan coba perkenalkan The Zen of Python yang bisa diakses dari Python Interpreter dengan melakukan import disk seperti pada layar di sini. Di sini kita tinggal panggil saja import disk pada Python Interpreter kita, lalu kita tekan enter, dan di sini akan tampil yang namanya The Zen of Python. Nah, The Zen of Python ini ditulis oleh seorang software engineer bernama Tim Peters. Melalui The Zen of Python, yang kita diingatkan akan pentingnya untuk menulis suatu kode pemrograman yang readable. Di zaman sekarang ini, ketika kita menulis sebuah kode program, fokus utamanya bukan lagi untuk menuliskan instruksi yang dapat dipahami oleh komputer, melainkan lebih berfokus pada penulisan instruksi dan alur logika yang dapat dipahami oleh rekan kerja kita. Karena dalam sebuah proyek pengembangan software, dapat dipastikan kita akan bekerja dalam sebuah tim. Nah, di sini ada sebuah joke yang sempat terlontar saat meetup. Lebih kurang seperti ini bunyinya. Kalau kita menuliskan suatu kode program yang hanya kita dan Tuhan saja yang paham, maka ketika kita mesti dirotasi ke tim yang berbeda, alhasil tinggal Tuhan sajalah yang memahami kode program tersebut. Dan ini tentunya akan fatal sekali bagi suatu proyek pengembangan software. Alasan ketiga yang akan kita bahas adalah terkait komunitas. Python memiliki komunitas pengguna yang sangat besar dan tersebar di berbagai negara. Pengguna Python juga seringkali dikenal sebagai Pythonista. Komunitas pengguna Python juga dikenal sangat ramah dan suportif terhadap pengguna Python pemula. Dan ini merupakan salah satu kunci penting dari popularitas Python itu sendiri. Di tiap tahunnya, komunitas Python di berbagai negara akan menggelar event rutin yang dikenal dengan nama Python Conference, atau biasa disingkat sebagai PyCon. Di Indonesia sendiri, untuk tingkat nasional terdapat komunitas pengguna Python dengan nama Python ID, atau Python Indonesia. Komunitas Python ID juga terdaftar di PSF, atau PSF, atau Python Software Foundations. Diskusi aktif seputar pemerograman Python terjadi di grup telegram Python ID. Link untuk menuju grup ini akan kami sertakan pada deskripsi video. Python ID juga secara rutin menggelar event tahunan yang dikenal dengan nama PyCon ID, atau Python Conference Indonesia. Event ini akan dihadiri oleh pengguna Python dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, biasanya hadir juga beberapa peserta dari negara-negara tetangga, seperti Jepang, Taiwan, India, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara tetangga lainnya. Nah, bagi kalian yang belum pernah mengikuti PyCon ID, pastikan kalian tidak melewatkan PyCon ID berikutnya. Selain komunitas pengguna Python di tingkat nasional, terdapat juga sejumlah komunitas pengguna Python di tingkat regional. Salah satunya adalah komunitas pengguna Python Bandung, yang bernama BandungPy, atau Bandung.py. Nah, bagi kalian yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya, pastikan juga untuk bergabung dengan grup Telegram Bandung.py ini. Link untuk menuju grup Telegram Bandung.py juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Berikutnya, kita akan sama-sama soroti bidang-bidang apa saja di mana Python terbilang unggul. Di sini, pembahasan akan saya batasi pada lima bidang, yaitu pengenalan pemrograman, data science, machine learning dan deep learning, back-end, dan terakhir, IoT dan blockchain. Python adalah bahasa yang sangat baik bagi seseorang yang sedang memulai belajar pemrograman dan sangat cocok untuk digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas. Kesederhanaan sintaks yang ditawarkan oleh Python menjadikan kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python sangat mudah untuk dibaca atau seringkali dikenal dengan istilah readable. Sebagai seorang dosen di program studi ilmu komputer, saya pribadi sangat menyarankan untuk menggunakan Python di beberapa mata kuliah terkait pemrograman seperti pemrograman dasar, algoritma, struktur data, dan pemrograman berorientasi objek. Berikut adalah beberapa textbook atau daftar textbook yang saya rekomendasikan untuk digunakan sebagai buku ajar pada mata kuliah-mata kuliah yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini untuk pengenalan pemrograman atau pemrograman dasar, buku yang cukup baik menurut saya adalah Python Crash Course. Lalu, untuk mata kuliah algoritma, ini saya suka sekali dengan mata kuliah algoritma ini. Di kampus, ketika saya mengajar mata kuliah algoritma, saya akan menggunakan buku Groking Algorithms. Nah, buku ini sangat ramah sekali bagi mahasiswa tahun pertama. Karena, walaupun mahasiswa tersebut tidak memiliki atau belum pernah memiliki dasar pemrograman, mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti mata kuliah algoritma dengan sangat baik karena terbantu sekali oleh buku Groking Algorithms ini. Nah, bagi kalian yang sudah lulus atau yang sudah melewati mata kuliah algoritma, saya juga tetap merekomendasikan kalian untuk membaca buku Groking Algorithms ini. Karena buku ini sangat enjoyable sekali untuk dibaca. Pembahasannya cukup menarik, lalu juga ringan, dan cukup cocok untuk dibaca di waktu-waktu santai kita. Lalu, buku lain yang saya rekomendasikan adalah untuk mata kuliah struktur data. Nah, di sini saya merekomendasikan buku berjudul Data Structures and Algorithms in Python. Buku ini ditulis oleh Michael Goodrich. Buku ini juga sangat-sangat baik sekali. Lalu, untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kalau kita mau mengajar mata kuliah ini, atau kalau kita mau belajar topik ini dengan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman, saya bisa merekomendasikan buku berjudul Python 3 Object-Oriented Programming yang ditulis oleh Dusty Phillips. Buku ini juga sangat-sangat baik sekali. Tidak hanya menjelaskan mengenai object-oriented programming, tetapi juga sedikit menyentuh ke arah design pattern. Nah, saat ini saya juga mengajar mata kuliah Statistika Inferensi, atau Inferential Statistics. Dan saya mencoba menyertakan beberapa Python modul, khususnya SciPy, untuk mendukung proses belajar mengajar di kelas. Nah, bagi kalian yang tertarik, materi perkuliahan Statistika Inferensi yang saat ini masih dalam tahap pengembangan, dapat kalian akses melalui GitHub page saya. Link untuk menuju GitHub page ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Kemudahan dalam mempelajari Python, menjadikan makin banyak perguruan tinggi di dunia yang memperkenalkan Python sebagai bahasa pemrograman untuk mendukung proses belajar mengajar di kelas. Nah, bagaimana dengan kampus tempat kalian belajar? Bahasa pemrograman apa yang digunakan untuk mempelajari materi-materi dasar terkait pemrograman? Yuk, sampaikan pada kolom komentar di bawah ini. Terkait bidang data science, saat ini Python menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak ditemui di Kaggle. Seperti kita ketahui, Kaggle sendiri merupakan portal tempat bertemunya para data scientist dari berbagai belahan dunia untuk membahas berbagai materi seputar data science dan machine learning. Python juga memiliki PyData sebagai komunitas pengguna Python yang secara spesifik berkecimpung di bidang data science. PyData sendiri terbilang sangat aktif dalam memberikan kontribusi pada standarisasi juga integrasi sejumlah Python module yang memang berkaitan dengan data science. Saat ini, Jupyter Notebook dan Jupyter Lab juga telah menjadi salah satu standar working environment bagi banyak data scientist secara global. Jupyter Notebook sendiri merupakan evolusi dari IPython dan IPython Notebook, sebuah platform dalam pemrograman Python yang dikembangkan untuk melakukan eksplorasi data secara interaktif. Oh ya guys, bahkan slide presentasi yang saya gunakan saat ini pun di-generate dengan menggunakan Jupyter Notebook. Popularitas Python dalam bidang data science juga tidak terlepas dari pandas, sebuah Python module yang memungkinkan Python untuk memuat data dalam berbagai format berbeda ke dalam sebuah data frame untuk dilakukan pemprosesan dan analisis lebih lanjut. Data visualization juga menjadi bagian yang sangat penting dalam bidang data science, dan Python memiliki sejumlah module yang dapat kita gunakan untuk memvisualisasikan data yang kita miliki dengan elegan. Beberapa di antara module visualisasi data yang ditawarkan oleh Python adalah Matplotlib, Seaborn, Bokeh, Plotly, dan masih ada sejumlah modul visualisasi lainnya. Terkait bidang AI atau lebih spesifik untuk bidang yang mengarah ke machine learning dan deep learning, pemanfaatan Python juga terbilang sangat populer. Untuk machine learning, Python memiliki sidekit-learn, sebuah module yang dikembangkan secara spesifik untuk menangani berbagai kebutuhan terkait machine learning. Lalu untuk bidang yang lebih spesifik ke NLP atau Natural Language Processing, Python juga mendukung atau menawarkan dukungan yang luar biasa melalui NLTK atau Natural Language Toolkit. Dalam bidang computer vision, saat ini terdapat sebuah open source library yang umum digunakan, yaitu OpenCV. Library ini dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan C++ serta menyediakan interfacing ke beberapa bahasa pemrograman lain, termasuk Python. Dan dari sejumlah interfacing yang ditawarkan, OpenCV Python termasuk yang paling populer. Lalu terkait dukungan untuk deep learning, Python menawarkan Keras, sebuah Python module yang cukup ramah bagi pemula untuk mulai mempelajari deep learning. Tetapi bagi orang yang sudah lebih expert dalam bidang deep learning atau yang lebih pakar dalam bidang deep learning, mereka biasanya akan lebih suka untuk menggunakan modul-modul seperti TensorFlow dan juga PyTorch. Terkait web development, Python memiliki dua buah web framework yang cukup populer, yaitu Jango dan Flash. Jango banyak digunakan untuk membangun layanan web dengan skala yang cukup besar. YouTube, Instagram, Dropbox, dan Spotify, termasuk sejumlah layanan yang memanfaatkan Jango. Sedikit berbeda dengan Jango, Flash lebih menargetkan web project dengan skala yang lebih kecil. Akhir-akhir ini, Python juga mulai banyak diterapkan di beberapa bidang seperti IoT atau Internet of Things dan juga Blockchains. Readability merupakan salah satu faktor yang menjadikan Python sebagai bahasa pemrograman yang begitu populer saat ini. Bahkan bagi orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu komputer pun dapat membaca kode Python dengan mudah. Lalu, seberapa readable sih sebenarnya Python Code? Nah, bagi kalian yang penasaran, kalian bisa menyimak talk yang pernah saya bawakan di PyCon ID 2019 di Surabaya dengan judul Writing an Idiomatic Python Code. Slide yang saya gunakan dalam talk tersebut juga bisa diakses melalui GitHub page saya. Selain itu, Panitia PyCon ID juga menyediakan recorded version dari talk tersebut. Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa mengaksesnya di sini. Jadi, ini adalah recorded version-nya dan juga available di YouTube. Oh ya guys, apakah kalian mengguna Python? Dan bagaimana kesan kalian terhadap bahasa pemrograman yang satu ini? Bagikan juga pengalaman kalian sewaktu mempelajari dan juga mengerjakan proyek dengan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman. Bagi kalian yang belum pernah mempelajari Python sebelumnya, setelah menyimak obrolan ini, apa pendapat kalian terkait bahasa pemrograman Python? Apakah kalian mulai tertarik untuk mempelajari Python? Sampaikan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Harapannya, setiap opini dan pengalaman yang disampaikan akan dapat membuka sesi obrolan lain yang menarik. Tapi pastikan juga ya, obrolan kita adalah obrolan yang sehat oleh karenanya bully dan kalimat sarkastik sebaiknya dihindari. Fokuskan diskusi kita pada diskusi yang konstruktif atau diskusi yang sifatnya membangun. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menggarap topik-topik obrolan menarik lainnya. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Happy Pythoning!